Lama tak terdengar kabarnya dan muncul di layar kaca, artis terbabisa Nirina Zubir kembali memeriahkan panggung hiburan tanah air. Bukan berakting atau pembawa acara televisi, kali ini ia lebih memilih berkarir sebagai penyiar radio. Seolah kembali ke habitat asal, Nirina mengaku senang bisa menjadi dirinya sendiri. Siaran radio sih 15 tahun yang lalu, udah lama banget. Karena makanya yang Nirina bilang ini adalah profesi Nirina pertama kali sebelum akhirnya masuk ke dunia entertainment yang adalah acara TV, hosting, MC atau juga main film. Awal mulanya di sini pembentukan karakternya, ditempahnya tuh di sini. Lama tak mengudara, rasa nervous melanda pemilik nama lengkap Nirina Rodatul Janah Zubir itu. Seakan tak percaya Nirina kembali berkicau, hari pertama siaran lagi, ibu dua anak itu sampai harus ditemani oleh sang produser radio. Nervous lah, nervous banget. Sampai tadi ya inilah bos kita juga tadi udah, dari kemarin udah bilang, pokoknya nih untuk lo nih, buat dateng pagi-pagi untuk ngawalin, untuk make sure lo benar-benar dateng. Rentang waktu yang termilang lama tak syaran bersama, diakui banyak perubahan yang dirasakan Ogi saat kembali mengudara dengan Nirina. Tak hanya faktor keluarga, banyak hal seru yang bisa dibahas saat mereka menghibur warga Jakarta melalui suara. Itu yang membedakan enak sekarang adalah gini, enak sekarang udah berkeluarga, udah punya anak, itu tuh sekarang jadi lebih dewasa. Boong deng, karena ini di foto yang enggak jadi ya. Jadi buat gue seru.